Oke Balan Engler, di video kali ini saya akan mengganti senar pancing yang bisa saya pakai Sekalian saya buatkan tutorialnya buat teman-teman siapa tahu bermanfaat Ini adalah salah satu kebiasaan saya Dimana saat mengganti senar pancing sebelum digunakan Oke Balan Engler, dan kali ini saya menggunakan senar dari merek atau produk dari blot Ini adalah salah satu senar yang saya pakai, sebelumnya saya pakai untuk Balan Tama Dan ini saya pakai untuk harian atau bukun ikan emas, jenis-jenis ikan rame Saya menggunakan 0,20 Nah selain dari keunggulannya, dia tidak cepat keriting, mudah tenggelam, dan tanpa ujung kuci pun senar ini bagus Dan seperti biasa, saya gunakan sunlight dan tambahannya saya menggunakan sampo Teman-teman bisa menggunakan sampo merek apa saja Oke, kita langsung saja ke tahap bagaimana mengolah benang ini Supaya benang ini enak saat kita pakai, mudah tenggelam, dan tidak keriting Dari segi senarnya, ini senarnya cukup bagus, kalau dari segi tampilan, dia gloss, warnanya warna kuning tembaga Dan untuk segi kekuatan, sudah jelas merek blot ini kekuatannya bisa dibilang cukup bagus, tidak mudah putus Oke, langkah pertama kita masukkan, sebelumnya kita didihkan air sampai mendidih Jadi kita tanpa harus merebus dengan senarnya Jadi kita didihkan dulu air terlebih dahulu Setelah mendidih, kita baru tuangkan ke dalam wadah atau ke dalam basko Kita tuangkan secukupnya saja Oke, air sudah kita tuangkan, sekarang kita masukkan sunlight kurang lebih 3 sendok sudah cukup untuk ukuran air segini Jika airnya banyak, teman-teman bisa gunakan 4 sendok saja Oke, sunlight sudah masuk Oke, tadi sunlight sudah masuk, sekarang kita masukkan 2 buku sampo Teman-teman bebas mau merek sampo apa saja Tadi sunlight sudah pakai, biar senar cepat tenggelam Kalau untuk sampo ini, ya lebih ke teksturnya biar senar lebih lentur Oke, sampo dan sunlight sudah masuk, kita kocek pelan-pelan, jangan sampai berebusan Oke, dirasa sudah cukup Kita siapkan senar yang akan kita gunakan Yang akan kita rekap Oke, kita rendamkan Oke, kita siapkan Alat Atau botol Untuk memindahkan senar Jadi, sambil perlahan kita pindahkan senar yang akan kita pakai ke botol Untuk proses selanjutnya Oke, kita pindahkan senar sampai benar-benar habis Nah, usahakan untuk menggulung Supaya tidak terlalu menumpuk Biar nanti saat direndam Semua senar yang tertumpuk juga ikut rendam oleh si rendaman ini Oke, senar sudah kita pindahkan semuanya ke botol Kita gulung Jangan sampai terlalu menumpuk Oke, jika senar semua sudah kita pindahkan Untuk proses selanjutnya Kita rendam senar yang sudah kita pindahkan ke botol Misalkan senarnya atau botolnya terendam oleh air panas ini Nah, kita diamkan sampai air dingin Oke, sudah cukup Air sudah dingin Untuk proses selanjutnya Baru kita pindahkan senar langsung ke real kita Atau ke spool pada real Oke, kita gulung Teman-teman bisa langsung menggunakan real Kalau saya lebih suka digulung secara manual Oke, semoga bermanfaat video kali ini Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya Pantau terus channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Salam satu hobi